Ada yang bisa dibantu? Gak gitu sih, gak bantu juga malah, iya bantu saya mungkin ya. Oh gimana? Semalam tuh kalau denger katanya ibu mau ada kayak donasi gitu buat bagi perasaan yang sekejar, boleh diikutan gak mungkin sedikit tapi gitu. Maksudnya gimana? Semalam itu kan live yang soal job TKL itu 16 juta uang, terus ibu kan bilang, aku juga lagi nyari-nyari uang itu buat beli beras bagi-bagi orang sekitar karena beras di Indo lagi mahal. Ibu bilang kayak gitu. Betul. Itu berada. Maksudnya gimana? Samen mau ikut bantu beli beras gitu? Tapi sedikit, gak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Posisimu ada di mana sayang? Saya lagi di Hongkong, ibu. Oh, lagi di Hongkong, oke. Iya. Boleh masuk, TNG ku boleh? Lewat TNG ya? Atau? Pake rupiah maksudnya mungkin ya karena, apa namanya, Ini kan pake rupiah aja, jadi transfer sesama bank Indo aja mungkin ya, bu. Oke, siap, 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 siap. Oke, siap, siap. Oke, jadi... Iya, ibu. Oke, jadi secara pribadi sebenarnya saya tidak meminta bantuan ya, tapi kalau kalian mau daripada uangnya ketipu kayak yang kemarin 16 juta itu, tak? Kamu lihat itu ya? Iya, sih, apa namanya, gue mikirnya gini lho, bu. Ya kerja di sini jauh sama keluarga tuh kadang-kadang gak enak juga. Betul. Ninggalin anak, hati, gak tenang, gitu. Betul. Gak gini, jiwanya di sini, tapi kan ngerti pikiran tuh kemana-mana ya, bu, ya. Betul, betul, betul. Ada yang sepele kan perempuan seperti itu kayak gitu ya, gitu. Kayak yang sepele kayak gitu, gak keren sih dipikir banget, gitu kan. Betul. Saya tuh cuma hati saya mungkin agak lebih tenang gitu, kalau misalkan, ya, ngebantu dikit atau gimana, gitu. Oke, siap. Tapi mungkin ya, tenangnya gitu, gue mungkin sekitar satu karun beras mungkin ya. Siap, siap. Jadi sekitar segitu. Siap, siap. Sebenarnya saya sepribadi itu saya gak mau bantuan itu dicampur dengan bantuan kalian. Itu dulu saya punya prinsip bahwa saya membantu, tapi sejak saya dilokkan sama salah satu netizen, dia bilang, Mijuni kalau mau ke sorga bawa kita dong. Saat kita berbagi, berbagi, kita memberikan donasi pada orang lain, kan setidak-tidaknya kita juga menyumbangkan buat orang lain. Karena itu kalau dulu saya tidak mau, mbak. Tapi sekarang, ya, apa salahnya sih ada orang yang membantu sedikit, bukan di nominalnya ya. Bukan kalau saya pribadi, bukan di nominalnya. Tapi dari hati kalian yang 100, 200, bahkan saya pernah kok dibantu cuma 1 dolar. Lewat TNG, bukan 1 dolar. 10 dolar. 10 dolar. Itu pun saya terima. Kenapa? Karena itu niat kalian. Jadi memang saya di bulan puasa ini punya rencana, ingin berbagi di orang-orang sekitar, yang memberikan beras atau apapun itu. Jadi kalau kamu mau dengan ikhlas, saya kasih nomor rekeningnya. Tapi ini bukan untuk publik ya. Tolong nomor rekening ini hanya untuk kamu. Nanti kalau ada orang minta itu, saya pribadi yang ngasih. Jangan dilempar nomor rekening saya ke orang lain. Dan itu saya mau tanya juga sih, apa namanya, ini nggak lagi live kan? Lagi live nih malahan, Nizu nih. Karena itu kan kita tahu. Karena saya tidak ingin ada yang membantu saya, saya sembunyikan. Saya tidak ingin. Karena itu saya akan katakan bahwa itu bukan uang saya secara pribadi. Ya, mungkin nanti sambil dikit-dikit juga, mungkin dari orang sekitar juga ikut ngedoain saya atau kayak gimana gitu, ngedoain ibu juga gitu, biar sesurga bareng. Iya, sesurga bareng, betul. Karena itu dulu saya tidak mau menerima, tapi karena saya pernah dibilang, kalau mau masuk surga bareng-bareng dong, kan kita menanamkan kebaikan. Sama, kayak hari ini kamu itu lagi beli, apa ya, pohon mangga gitu loh. Pohon mangga itu kamu beli, kamu tanam, buahnya kan akan kamu yang memetik. Benar nggak? Cuman kan kebetulan pesannya ada di saya, buah mangga itu. Dan saat berbuah itu kan, buah karmanya itu kan tetap ke kamu. Buah kebaikan itu kan ada di kamu. Benar nggak? Iya. Kan kamu sendiri yang memetik. Siap. Gitu aja, mungkin ibu bisa kirim nomor rekeningnya ke saya. Siap, siap, siap. Saya akan kirimkan. Terima kasih, sayang. Oke, terima kasih. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Kaget, mau memberikan bantuan dana. Oh iya, karena saya kemarin secara tidak sengaja ngomong bahwa, bulan puasa ini saya ingin beli beras 1 ton. Ya, itu uang saya, yang sudah saya sendirikan dari uang YouTube. Karena saya sudah, mengatakan pada diri saya sendiri, untuk berbagi informasi, berbagi rezeki juga. Jadi, saya pribadi itu, menyisikan uang setiap tahunnya, setiap bulannya. Jadi, setiap bulannya saya itu berbagi dengan orang sekitar, hasil dari YouTube saya. Walaupun saya bukan orang kaya-kaya sekali, tapi saya sudah berjanji, di awal saya buat konten, bahwa, apa yang saya dapatkan, saya akan bagikan pada orang-orang sekitar saya. Baik yang ada di Hongkong, maupun ada yang ada di Indonesia. Dan, itu adalah, setiap 6 minggu sekali, saya berbagi rezeki. Dan, setiap tahunnya, saya berbagi beras 1 ton, apalagi beras memang sangat mahal. Saya tidak, tidak meminta bantuan dari kalian, tapi, mbaknya ini secara langsung, secara pribadi, ingin membantu. Jadi, saya syukur Alhamdulillah, ternyata suara saya itu ada yang mendengarkan. Semoga ini adalah tanaman yang baik, buat kalian semua. Buat sampean juga, mbak. Semoga ini akan menjadikan buah karma yang baik, yang manis atas hidupmu. Karena, yang saya tahu adalah, buah karma tak semanis buah kurma. Tapi, saya yakin, jika kamu menanam karma yang baik, maka buah itu akan manis pada waktunya. Dan, buat teman-teman, jika kamu percaya, silakan, tidak percaya, silakan. Tapi, ini adalah niat saya, membuat YouTube itu, berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi kelukesah, yang selama ini, hati kita disepelekan, tapi, kita punya tempat, untuk mencurahkan perasaan, rasa yang selama ini kita sembunyikan. bagi orang lain, aib, tabu, tapi, bagi saya pribadi, itu adalah pelajaran yang sangat penting, yang bisa kita berikan pada orang lain, agar jangan pernah melakukan hal yang sama. Bukan apa yang saya berikan ini, memberikan contoh, untuk dicontoh. Bukan. Saya ingin memberikan contoh, yang tidak perlu dicontoh. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Jika ada kata-kata saya yang kasar, ada kata-kata saya yang memaki, ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan, maka secara pribadi, saya secara pribadi, saya minta maaf. Karena, bagaimanapun juga, saya manusia biasa, kadang terpancing oleh, satu komen, terpancing oleh, satu perasaan, yang ingin membenarkan diri sendiri, saya minta maaf. Jadi, terima kasih sekali. Semoga ini bermanfaat. Dan, saya, ingin, berterima kasih pada semua netizen, yang mendukung saya, share dan like-nya. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik. Dan, salam damai sejahtera selalu. Semoga kita berhasil dan sukses. Terima kasih. Bye-bye.